1, 2, 1, 2, 3 Lalu aku menggunakan bumbu-bumbu, ada gula pasir, lalu ada garam, ada bawang putih, bawang merah, jahe, lalu daun jeruk, salam, untuk daun jeruknya 2 lembar, salamnya juga 2 lembar Lalu juga aku menggunakan teh celup, ketumbar, aku menggunakan ketumbar bubuk, juga telur yang sudah aku rebus dan aku kupas untuk kulitnya Nah ini aku akan berbagi tips untuk merebus telur supaya tidak brocal seperti ini yaitu gunakan telur yang lama untuk merebusnya supaya hasilnya mulus seperti ini Nah ini kebetulan yang tidak rata seperti ini waktu dikupas kulitnya itu adalah telur baru Jadi telur yang baru menetas lalu kita rebus itu akan tidak mulus saat dikupas kulitnya Nah ini yang mulus-mulus ini kebetulan telur yang lama yang sudah aku simpan di kulkas Jadi itu tipsnya supaya merebus telur mulus ya hasilnya Jadi pilih telur yang sudah lama kira-kira diamkan dulu selama 3-5 hari baru direbus supaya hasilnya mulus Nah sekarang pertama aku akan menghaluskan terlebih dahulu bawang merah bawang putih Lalu juga ketumbar aku blender Dan ini tambahan juga untuk kecapnya Setelah selesai memblender dari bumbu-bumbunya tadi Siapkan panci Masukkan telurnya ke dalam pancinya Lalu tambahkan untuk bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kebetulan aku blender ya Masukkan untuk bumbu yang dihaluskan Tambahkan daun salam Daun jeruk Jangan lupa untuk daun jeruknya Buang untuk bagian tengahnya Bagian yang kerasnya Supaya aroma harum daun jeruk bisa keluar Masukkan juga garam dan gula pasir Serta jahe Terlebih dahulu dikeprek ya untuk jahenya Tambahkan air Satu gelas air Selanjutnya masukkan untuk teh celupnya Ini teh celupnya yang bisa membuat telurnya Menjadi berwarna coklat tua Lalu tambahkan juga untuk kecap Untuk kecapnya ini nanti sesuai selera ya Dan masak di atas api Sedang cenderung kecil Jangan lupa untuk ditutup pancinya Supaya bumbunya meresap ke telurnya Jangan lupa sekali Sekali untuk diaduk Supaya untuk warna kecoklatan di telurnya bisa merata Dan masak hingga airnya menyusut Kalau yang suka menyajikan dengan air Maka jangan sampai airnya itu habis ya Jadi sisakan sedikit Tapi kalau aku memang suka Airnya benar-benar menyusut Dan menyajikannya Tidak dengan kuahnya Nah ini sudah Akan menyusut airnya Dan warnanya juga sudah Berubah menjadi cantik Tapi biarkan sebentar lagi Jangan lupa dirasa Kalau kurang garam atau manis Boleh ditambahkan disini Dan ini sudah Airnya sudah Menyusut Lalu Akan kita angkat Dan siap untuk disajikan Ini seperti ini Cocok disajikan dengan gudeg Sayur gudeg Atau sayur krecek Sayur nteso itu Dan untuk membelahnya Usahakan setelah telur dingin Supaya tidak pecah ya Untuk telurnya Jadi kalau sudah dingin Saat kita memotongnya Itu akan menjadi rapi potongannya Oke untuk teman-teman semua di rumah Selamat mencoba Resep daripada pindang telur Ini adalah request Dari salah satu subscriberku Terima kasih yang sudah request Nanti akan aku tulis Siapa yang request disini Selamat mencoba Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.